Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memastikan koalisi dengan Partai Gerindra sampai saat ini masih solid. Ketua Umum PKB, Mohamin Iskandar, bahkan mengungkapkan dalam waktu dekat Golkar dan PAN akan bergabung dengan mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PKB, Mohamin Iskandar, pada saat melakukan kunjungan ke Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Tulung Agung, Jawa Timur. Pria yang akrab disahabat dengan Cak Imin ini mengatakan pihaknya tetap solid dalam menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Pada saat ini PKB maupun Gerindra terus berusaha menjalin komunikasi dengan sejumlah partai lain untuk memperkuat koalisi. Khususnya yang saat ini tengah dijalin adalah Golkar dan PAN. Koalisi masih jalan, solid. PKB Gerindra akan terus bersama dan kita terus bau-membau dan sedang menggalang partai-partai lain yang sudah siap bergabungkan Golkar. Selain Golkar, terus tidak ada? Khususnya yang kelihatannya PAN. Sudah dikomunikasi dengan ini yang lainnya itu untuk Bapak? Ya, sementara Golkar dan PAN. Kemungkinan P3, tapi belum pasti. Tapi belum mengusung apa-apa ya? Ketunggu waktunya. Kita lihat juga partai-partai lain, belum ada satu pun calon yang definitif.